Di tengah kembalinya karir musik Buluk Superglad di industri, ada sosok wanita cantik bernama Risma Nilawati. Risma Nilawati dikabarkan menjadi kekasih dan penyemangat hidup dari Buluk Superglad di saat berada di titik kehidupan terendahnya karena masalah finansial dan pergolakan batin. Buluk Superglad membenarkan bahwa dirinya memiliki hubungan asmara dengan Risma Nilawati, serta sang kekasihlah yang menjadi andil dalam membuatnya semangat menjalani kehidupan. Jadi ya mudah-mudahan gue sih sekarang gak mikirin ya. Karena kalau gue bawa ke rumah sakit dan segala macem, mancing tambah stres lo. Wah livernya tinggal segini pak gini mancing. Mendingan gue nikmatin dulu deh. Jadi akhirnya sekarang pantangan gue yaudah gue gak melakukan gak minum itu aja. Maksudnya gue gak yang stres-stres aman deh biarinnya lah. Stres tambah stres malah sakit kan. Rockstar yang gak minum lagi ya? Rockstar yang gak minum lagi ya? Clean. Ya, buat gue. Risma tuh orang yang bener-bener ngerangku. Gue ngangkat gue dari rang yang dalam banget. Diangkat lagi. Ayo kamu bisa, kamu mampu Kamu bisa lagi bangkit Itu juga gue yang sudah gak harapan sama sekali Waktu itu kayak semuanya tuh Bahasa klisinya mah gak ada jalan keluar lah Tapi dia menyemangati gue Ayo bisa, ayo bisa Yuk mulai dari nol, yuk mulai dari awal lagi Mau kamu jadi apa aja Kamu harus bisa Ya kasarnya dia kasih semangat Kayak misalkan Kamu punya keahlian kok Bikin laku, gak macem Kalau memang gak mau di dunia itu Ya ke yang lain dulu kayak ngapain Sudah bener-bener nyemangatin gue Gue bangkit lagi tuh ya Seratus persen hubungan dari Risma Untuk emang-emang anjil dia Ayo bangkit, ayo bisa lagi Dia ngajak gue syuting sinetron Dia ngajak gue Aku pelajarin aja tuh Tata lampu, kamera, audio Ya ini macemen buat gue Kadang-kadang gue tau gitu Ngerti gak? Aku mah gini-gini Yaudah nanti kapan-kapan ada produksi syuting Aku tau-tawariin kamu deh Buat kerja sedangnya Ada gue sama temen-temennya dia Bikin channel Youtube Syuting-syuting Apa jaman itu Diklanikan kopi kuat Diklanin kopi celeng Apa di Youtube gue? Kamu yang setuju gede-gede Gue jadi pemain Ya udah akhirnya Akhirnya dari situ Ya sampe gue punya channel Youtube sendiri Tapi untuk ada Maksudnya ada kejincang yang lebih terus kan? Pasti Intinya kalau gue pribadi dengan Risma Ya Lea pun Sudah Kasarnya dalam tanda kutip Menyetujui Tapi kan kapan-kapannya gue harus siap dulu Kan kapan-kapannya gue harus siap dulu Kasarnya gini Guenya pribadi sudah Sudah matang dalam tanda kutip Bisa Kasarnya bisa membiayai lah Saat ini Alhamdulillah sih sudah lumayan Sudah mulai ada Pemasukan yang lumayan ya Walaupun pandemi Tapi Tidaknya gue harus memastikan dulu Karena kan Berkeluarga itu Bukan cuma sama Saling sayang Tapi mau gak mau juga kita harus Menafkahi Nah Gue udah bisa menafkahi apa belum Insya Allah lah Kecepatnya doanya aja Doanya Ini mah gak mungkin bentar lagi Tahun depan Ya insya Allah Kalau misalkan ternyata di Ridhoi Insya Allah tanpa depan Mudah-mudahan aja Mohon doanya aja Mohon doanya Orang sarap itu Orang gila Gue kenal dia udah lama banget Dari zaman dia kuliah di Jogja Tapi kenal gitu-gitu aja Dekat ketika dia punya good night electric Dia sering manggung bareng supugat Era pensi Kita sering main bareng Dan segala macem Sampai akhirnya Dia ngangkat gue lagi untuk Lu kemana aja Akhirnya itu Itu di penangkat konser Bukan ini Ruang rupa Waktu itu ada pameran Untuk pas bulan puasnya Namanya apa gitu Holy market Holy market Jacket gue Itu dipajang disana Ada jaket yang digambar Sama temen gue Itu dipajang di ruang rupa Nah gue kesana hari terakhir Untuk ambil jaket itu Niatnya mah gue udah Untuk gue pake kudi dan segala macem Ternyata pas gue ambil Mau balik Baru sampe parkiran motor Ya gue udah dateng Mancing Kauan aja lu Udah dari situ Akhirnya ngobrol Gue bilang lah Disitu Om leh Kalau udah kerjaan Mau dong gue Lampain aja lah Besok ikut gue Udah dari situ Workshop kehidupan Bengkel kehidupan Akhirnya dari situ Udah gue Ikut om leo Sampai bilang Fred lo ikut berkaroke ya Ngapain tuh Udah cuma jadi Kayak LC Ya udah gak Akhirnya Akhirnya Ikut om leo sering Ngumpul di Ruru Dan segala macem Sampai Justru malah lumayan Pada saat itu Berkaroke itu Jobnya edan banget Sebelum pandemi itu Job berkaroke itu Gue dalam satu minggu Bisa lima kali Karena memang Karoke lagi edan-edannya Di semua perusahaan Acara-acara apalah Semuanya Kafe-kafe Ada berkaroke Gue ikut situ Lumayan dapat pendapatan juga Dan situ Yaudah akhirnya Lumayan bisa membantu banget Kayak ini Roda kehidupan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton